Haleluya Cantik di mata Tuhan yang dipersembahkan Kepada Tuhan hari ini, amin Tidak, amin Hari ini adalah hari persyukuran Apakah kita ada rasa bersyukur di hati kita Apakah kita sedang bersuka cita Di ayat pembukaan kita hari ini Yang penatua telah baca Kata yang selalu muncul adalah Merayakan, merayakan Bersuka cita, apakah kita sedang Merayakan, apakah Ada kekhawatiran di dalam hati kita hari ini Ya, ya Pasti Tapi, paling tidak Untuk hari ini, saat Saat kita merayakan di dalam Tuhan Mari kita buang itu semua, amin Lakukan itu dengan saya Buang Buang semua kekhawatiran kamu Ya, dibuang seperti itu, amin Sekarang kalian bisa bersenyum Dan merayakan Hari ini, hari persyukuran adalah hari Dimana kita ingat Semua berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita Sepanjang tahun Jadi kita lihat kembali Tahun ini Dan sering sekali kita manusia Kita tuh seperti Karena kejatuhan manusia itu Kita itu Hanya Lebih sering ingat yang Buruk daripada hal-hal yang baik Tetapi hari ini adalah hari Dimana kita mengingat ulang hal-hal yang baik Yang Tuhan telah lakukan untuk kita Dan bahkan hal-hal yang buruk pun Yang telah terjadi kepada saya Di masa lalu Kita tetap Mengucap syukur Untuk hal-hal itu juga Karena Kita bisa mengucap syukur Karena kita tahu Bahwa Tuhan itu yang sedang mengontrol Seluruh hidup kita, kan Amin Maka Kesusahan Kesulitan yang datang Itu tujuannya Untuk menghasilkan buah yang indah dalam hidup kita Maka ini adalah waktu Dimana kita ingat Masa lalu Dan kita mengucap syukur kepada Tuhan Tetapi Ini juga adalah waktu dimana Kita menantikan Mengharapkan masa depan Dan mengucap syukur kepada Tuhan Untuk berkat Dan kasih karunia yang luar biasa Yang Tuhan sudah persiapkan untuk kita Dan kita ada di bulan November Dan kita sedang menantikan Tahun 2024 Dan apakah Kalian percaya Bahwa Tuhan sudah sediakan Berkat yang luar biasa Untuk kita semua Dan Ini adalah saatnya Dimana kita Menantikannya Dan kita mengucap syukur Bahkan sebelum Itu semua terjadi Di saat kita bilang Terima kasih ke Tuhan duluan Itu kayak kita tuh Bayar dulu Jadi Tuhan Kita Kayak Kita DP dulu Jadi Tuhan mau gak mau Harus memberi Berkat itu kepada kita Amin Saya kasih Tahu kalian Ini rahasia Yang sangat penting Kita ucap syukur Ke Tuhan dulu Maka Tuhan akan memberi Berkat itu kepada kita Amin Ada Jadi hari ini Kita sedang menyembah Tuhan Kita sedang merayakan Hari ucapan syukur ini Hari persyukuran ini Khusus hari ini Ada akarnya Di hari ucapan syukur Di Amerika Waktu 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 Nenek moyang Di Amerika itu Mengucap syukur Tetapi untuk kita Yang percaya Kepada Tuhan Yesus Dan Tuhan Dan kita Mengikuti Alkitab Jadi hari raya Persyukuran ini Didasarkan atas Hari raya Alkitab Yang Tuhan Suruh umatnya Pelihara Dan ingat Dan jalankan Ada beberapa hari raya Yang disebut Hari-hari kudus Dan kita Kita ganti Kata Holiday Hari kudus itu Menjadi holiday Dimana kita tuh Di hari itu Kita Main-main Jauh dari gereja Makan enak Tetapi Harusnya ini adalah Hari kudus Kepada Tuhan Iya kan Holiday Jadi hari Persyukuran ini Dan ada Tujuh hari raya Atau disebut Hari-hari kudus Yang Tuhan Suruh umatnya Jaga Yang pertama adalah Hari pasca Yang kedua adalah Hari raya Roti tidak beragi Yang ketiga Adalah hari raya Buah bungaran Juga disebut Sebagai Pengumpulan hasil Dan yang keempat Adalah Hasil tujuh minggu Juga disebut Pantai kosta Atau hari penuaian Dan yang kelima Adalah Hari raya Meniup serunai Yang keenam Hari raya Pendamaian Atau hari pendamaian Dan yang ketujuh Adalah hari raya Pondok daun Atau hari raya Pondok-pondok Jadi tujuh Hari raya ini Harus diingat Oleh umat Tuhan Dan dipelihara Dan pria Laki-laki Orang Yahudi Orang Israel Harus naik ke Yerusalem Tiga kali dalam setahun Untuk pelihara Hari-hari raya ini Dan Tuhan bilang Di ulangan 16 ayat Ayat 15 sampai 17 Kita baca Tuhan kasih caranya Car instruksi Bagaimana jaga Hari raya Kita harus ingat Ayat ini Dan Di saat kita Mengingat Hari-hari Tuhan Ulangan 16 15 sampai 17 Dikatakan Tujuh hari Lamanya Harus engkau Mengadakan Perayaan bagi Tuhan Allahmu Jadi hal pertama Yang kita harus ingat Untuk lakukan Adalah Kita harus merayakan Jadi ini bukanlah Hari dimana Kita rasa sedih Atau gelap Ini adalah Hari perayaan Dan cara Untuk meraya Adalah Untuk menyembah Tuhan Dan Kita lompat Kayak 16 Bagian tengah Dikatakan Menghadap Hadirat Tuhan Alamu Ke tempat Yang akan Dipilihnya Disini Dibilang orang Laki-laki Diantaramu Harus Menghadap Hadirat Tuhan Tempat Yang akan Dipilih Tuhan Sekarang Banyak orang Menyembah Tuhan Tanpa muncul Tau gak Caranya Bagaimana Magic Mujizat Kita bisa Menyembah Tuhan Tanpa muncul Tapi disini bilang Menghadap Hadirat Tuhan Dimana Tempat yang Akan dipilihnya Dan saya percaya Gereja ini adalah Tempat yang Tuhan Pilih Untuk muncul Dan kita sudah Muncul disini kan Dan itu adalah berkat Itu adalah berkat Untuk bisa Menghadap Hadirat Tuhan Dan Untuk ada tempat Yang Tuhan Telah pilih Dan di bagian bawahnya Di ayat 16 Dikatakan Janganlah Ia menghadap Hadirat Tuhan Dengan tangan Hampah Kalau kita Benar-benar Rasa bersyukur Kita harus Mengekspresikan Rasa Syukur kita Maka Hari Hari raya ini Hari raya ini Dengan kita Memeliharanya Dan Kita memelihara Juga hari-hari Tuhan Dan hari Khususnya ini Tuhan akan Kasih berkat Yang luar biasa Dan itu Yang kita akan Bahas Melalui Ayat-ayat Hari ini Dan hari-hari Raya ini Dalam Alkitab Disebutnya Mikrah 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 Artinya Hari raya Berkumpulan Berkumpulan Berkumpul Dengan tujuan Tujuan Yaitu Untuk Menyembah Tuhan Yang Sebuah Perkumpulan Yang Terjadi Melalui Panggilan Tuhan Jadi Mikrah itu Datang dari Dua kata Kara Dan Yara Kara Artinya Memanggil Atau Membaca Firman itu Dengan Kedengeran Dan Yara Artinya Mengajarkan Firman Tuhan Tora Kalian Tau kan Kata Tora Tora itu Datang dari Kata Akatnya Yara Yara Artinya Mengajar Firman Tuhan Maka Mikrah Ada Dua akar itu Kara Dan Yara Artinya Tujuannya Untuk Mengumpulkan Untuk Memberitakan Firman Tuhan Memanggil Orang-orang Datang Jadi Satu Untuk Tujuan Memberitakan Firman Tuhan Dan Melalui Mikrah Ini Kita Sekarang Tahu Mikrah Itu Apa Mikrah Itu Adalah Hari-hari Kudus Hari Raya Tuhan Lewat Mikrah Mikrah Ini Tuhan Ingin Menggenapi Empat Tujuan Ini Yang Pertama Tujuannya Adalah Untuk Mengingat Pekerjaan Penyelamatan Tuhan Di Mesir Dan Di Padang Gurun Melalui Seri Sejarah Penebusan Kita Belajarkan Ingatlah Pada Zaman Dahulu Kala Tuhan Ingin Umatnya Ingat Apa Yang Tuhan Telah Lakukan Dan Hari Ini Adalah Hari Dimana Kita Ingat Untuk Selamatkan Kita Dan Memberkati Kita Maka Setiap Mikrah Setiap Pasca Mau itu Pasca Atau Hari Tuayan Atau Hari Pondok Daun Orang-orang Itu pada Berkumpul Dan Apa yang Akan Terjadi Di Saat Itu Seorang Penatua Atau Rabi Dia Akan Membaca Firman Dan Mengajarkan Firman Itu Dan Ini Selalu Tentang Bagaimana Tuhan Telah Menyelamatkan Umat Israel Dari Mesir Tuhan Yang Mengingatkan Mereka Agar Generasi Berikutnya Tidak Lupa Setiap Tahun Setiap Musim Yang Kedua Tujuannya Adalah Peringatan Untuk Orang-orang Mengucap Syukur Kepada Tuhan Di Masa Panen Jadi Untuk Ingat Segala Yang Kita Miliki Semua Yang Kita Pernah Makan Semua Yang Kita Pernah Nihmati Tahun Ini Karena Tuhan Kasih Hujan Itu Kepada Kita Hujan Berkat Itu Kepada Kita Percaya Gak Semua Ingat Setiap Hal Setiap Hal Yang Kamu Nikmati Makanan Enak Hal Yang Baik Itu Karena Kasih Karunia Tuhan Bukan Karena Dia Kasih Kita Makanan Tetapi Dia Juga Kasih Kemampuan Untuk Bisa Cerna Makanan Itu Untuk Bisa Ke WC Juga Dan Hal Hal Lain Banyak Hal Lain Dan Yang Ketiga Tujuan Yang Ketiga Sebagai Nubuat Dari Pekerjaan Mesias Jadi Hari Hari Raya Ini Adalah Nubuat Dari Pekerjaan Tuhan Jadi Ini Bukan Hanya Mengingat Masa Lalu Tetapi Tujuannya Untuk Mengingat Masa Depan Nangkep 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 Seperti Tindakan Untuk Ingat Kedepan Jadi Tuhan Mengadakan Hari-hari Raya Ini Dan Hari-hari Raya Ini Ada Pesan-pesannya Tentang Mesias Yang akan Datang Jadi Kita Harus Ingat Di Saat Kita Memelihara Hari-hari Raya Ini Bukan Karena Oh Di kalender Ditulisnya Hari Ucapan Syukur Tetapi Karena Tuhan Telah Perintahkan Kita Dan Kenapa Tuhan Perintahkan Kita Untuk Ingat Hari-hari Ini Menjaganya Agar Hari Itu Kudus Agar Tuhan Bisa Mengajarkan Kita Tentang Mesias Yang Akan Datang Di Pendidikan Lama Mereka Menantikan Mesias Hari 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 Penghakiman Dan Saya Percaya Orang-orang Yang setia Untuk Menjaga Hari-hari Tuhan Dan Sedang Belajar Firman Tuhan Dia Akan Mengajar Kita Dia Akan Menunjukkan Kepada Kita Bagaimana Dia Akan Datang Dan Bagaimana Dia Akan Mehakimi Dunia Dan Bagaimana Caranya Kita Bisa Diselamatkan Jadi Saya Menyebutnya Mengingat Masa Depan Yang Keempat Yang Terakhir Mikra Itu Tujuannya Adalah Untuk Menguraikan Jaman-jaman Dalam Sejarah Penebusan Jadi Musim-musim Yang Ditunjuk Tuhan Di Kejadian Pasal 1 Ayat 14 Tuhan Sudah Menunjuk Musim-musim Tapi Musim itu Bukan Hanya Empat Musim Di Setahun Tetapi Ini Bicara Mengenai Waktu-waktu Yang Tuhan Sudah Tunjuk Dari Awal Ciptaan Sampai Akhir Jaman Tuhan Sudah Siapkan Waktu-waktu Yang Ditentukan Kapan Tuhan Datang Kapan Kamu Dan Saya Bisa Dilahirkan Waktu Dimana Tuhan Sudah Tentukan Pun Untuk Pekerjaan Penebusan Dia Dan Musim-musim Ini Mikra-mikra Ini Menunjuk Kepada Kita Memberi Kepada Kita Garis Besar Bagaimana Tuhan Telah Meletakkan Menguraikan Jaman-jaman Dia Dan Agar Kita Tahu Kita Sedang hidup Di jaman yang Seperti Apa Kita 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 Tidak Tidak Bahas Tujuh Mikra Hari Ini Tapi Kita Hanya Akan Memikirkan Fokuskan Kepada Hari Raya Yang Penting Yang Ada Di Bulan Tishui Bulan Tishui Adalah Bulan Ketujuh Di Kalender Ibrani Dan Itu Bulan Ketujuh Tetapi Kalau Kita Ikut Kalender Israel Yang Civil Itu Bulan Yang Memulai Tahunnya Dan Juga Bulan Yang Mengakhiri Tahunnya Jadi Tishui Itu Seperti Menunjuk Awal Dan Akhir Dari Tahun Itu Dan Secara Simbolik Itu Menunjukkan Permulaan Penyelesaian Pekerjaan Penebusan Tuhan Artinya Awal Sampai Akhir Zaman Sampai Dunia Berakhir Jadi Di saat Kita Memikirkan Tiga Hari Raya Yang Penting Ini Di Bulan Tishui Saya Berdoa Kita Semua Akan Menerima Berkat Dari Hari Hari Ini Dan Dengan Merayakan Hari Ucapan Syukur Tuhan Ini Semoga Kita Pun Bisa Masuk Kedalam Musim Tishui Itu Jadi Hari Raya Tishui Ini Adalah Musim Panen Yang Juga Termasuk Hari Raya Serunai Hari Damai Dan Hari Pondok Daun Dan Yang Pertama Hari Serunai Imamat 23 Ayat 24 Kita Di Ajarkan Apa yang kita harus Lakukan Di Hari Raya Meniup Serunai Ini di Hari Pertama Bulan Ketujuh Jadi Hari Pertama Bulan Tishui Dan Orang Yahudi Percaya Orang Para Rabi-Rabi Itu Orang Yahudi Bahwa Hari Ini Menunjuk Hari Pertama Dari Pekerjaan Penciptaan Tuhan Atau Hari Pertama Manusia Serunai Atau Sangka Kala Itu Dipakai Untuk Memberi Tanda Bahwa Ini Adalah Awal Tahun Seperti Memberi Isyarat Ini Adalah Awal Tahun Kita Akan Belajar Ini Lebih Detail Nanti Evangelist Vicky Nanti Pas Retret Akan Sharing Mengenai Bagaimana Untuk Membedakan Suara-suara Sangka Kala Itu Atau Serunai Apakah Kita Sedang Menantikannya Orang Yang Akan Pergi Ke Retret Pasti Rasa Excited Senang Saya Lagi Mikir Ini Mau Di Live Broadcast Atau Tidak Retret Kita Bagaimanapun Serunai Itu Digunakan Untuk Memberi Isyarat Di Saat Ada Perang Jadi Di Saat Jadi Ada Kode-kodanya Misalkan Ditubnya Waktunya Panjang Pendek Jadi Suara-suara Dari Bunyi Dari Sengkakala Itu Mereka Harus Tahu Ini Maksudnya Apa Oh Akan Ada Perang Kita Harus Cepat Keluar Berperang Jadi Ada Suara Sengkakala Yang Untuk Memanggil Orang-orang Untuk Berkumpul Di Depan Kemah Suci Agar Mereka Bisa Mendengar Firman Tuhan Jadi Serunai Itu Di Saat Ditiup Memberitahu Kepada Kita Apa Kita Harus Lakukan Waktunya Kapan Dan Hari Raya Meniup Serunai Juga Disebut Sebagai Yong Teru'a Jadi Di Saat Kita Mendengar Bunyi Sengkakala Itu Kita Harus Tahu Tahunnya Telah Mulai Dan Berkat Tuhan Itu Akan Mulai Ditumpahkan Kepada Kita Dan Kedatangan Tuhan Di Perjain Lama Dan Di Perjain Baru Di Saat Tuhan Turun Di Gunung Sinai Mereka Mendengar Suara Sengkakala Terus Tentara Tuhan Dari Sorga Itu Meniup Sengkakala Untuk Kasih Tahu Bahwa Tuhan Hadir Jadi Di Saat Kita Mendengar Bunyi Sengkakala Kita Harus Tahu Tuhan Hadir Sekarang Kita Dengar Suara Sengkakala Di Saat Kita Mendengar Suara Serunai Bahkan Kitab Wahyu Di Saat Tuhan Datang Di Saat Hadirat Tuhan Itu Ada Pada Bumi Ini Pada Umatnya Kita Akan Mendengar Suara Sengkakala Bunyi Serunai Itu Mengumpulkan Orang-orang Tuhan Jadi Hal Pertama Kalau kita Dengar Kita Harus Bangun Dan Kita Harus Berkumpul Dan Saya Percaya Kalian Semua Ada Di Sini Karena Kalian Semua Telah Mendengar Suara Meniup Serunai Untuk Berkumpul Di Tempat Tuhan Amin Dan Di Dalam Alkitab Suara Serunai Itu Adalah Firman Tuhan Yang Disampaikan 1 Thessalonica Pasal 13 Pasal 4 Ayat 13 Dan 1 Korintus Pasal 15 Ayat 50 Dan Berikutnya Di Suara Sengkakala Yang Terakhir Disatuan Datang Yang Mati Akan Dibangkitkan Dan Yang Hidup Akan Diangkat Ke Surga Ini Sedang Bicara Mengenai Pemberitaan Firman Akhir Zaman Firman Yang Terakhir Semoga Kita Bisa Mendengar Suara Sengkakala Itu Kapan Aja Dan Setiap Kali Sengkakala Itu Ditiup Yang Kedua Ada Hari Pendamaian Di Bulan Tishri Imamat 23 27 Sampai 32 Hari Itu Hari Pendamaian Itu Ada Di Tanggal 10 Bulan 7 Jadi Setelah Hari Raya Meniup Serunai 7 Hari Lalu 3 Terus 3 Hari Lagi Dan Itu Adalah Hari Pendamaian Ini Adalah Hari Dimana Umat Tuhan Menyakiti Diri Sendiri Menyangkal Diri Sendiri Karena Ini Adalah Hari Dimana Kita Bertobat Kita Menerima Pengampunan Dari Dosa Kita Jadi Mereka Dikuduskan Dimurnikan Dan Dikatakan Kalau Kita Tidak Menyangkal Diri Sendiri Kita Akan Dilenyapkan Ini Adalah Hari Dimana Semua Dosa Dan Pelanggaran Dihapus Daniel Pasal 9 24 Sampai 27 Setiap Hari Rabu Kita Sedang Belajar Kitab Daniel Dan Kita Barusan Belajar 70 Minggu Dan Dan Daniel Pasal 9 Satu Hal Yang Terjadi Diakhir Jaman Melalui Wahyu 70 Minggu Adalah Katanya Untuk Melenyapkan Kefasikan Untuk Mengakhiri Dosa Untuk Menghapuskan Kesalahan Nah Untuk Mendatangkan Keadilan Yang Gekal Dan Kita Mengatakan Bahwa Kita Percaya Ada Berkat Yang Besar Yang Tuhan Telah Siapkan Untuk Kita Tahun Depan Kalian Semua Percaya Gak Gak Percaya Pun Mau Gak Amen Kan Kita Ingin Berkat Berkat Itu Tetapi Kalau dosa Kita Ngeblok Menghindari Jalan Berkat Itu Meskipun Tuhan Ingin Memberi Berkat Itu Kita Bisa Terimanya Meskipun Kita Menerimanya Kita Tidak Bisa Menikmatinya Kalau Kita Ada Dosa Dan Itu Adalah Hal Pertama Yang Harus Terjadi Dosa Kita Harus Dihentikan Dulu Pelanggaran Kita Harus Diakhiri Dulu Dan Itu Yang Terjadi Di Hari Pendamaian Mari Kita Doa Hari Ini Agar Tuhan Akan Menghentikan Dosa Kita Pelanggaran Kita Dan Kefasikan Kita Kita Sudah Belajar Perbedaan Antara Dosa Kefasikan Dan Kesalahan Hari Rabu Kalian Suma Ingat Saya Nggak Usah Ajarin Lagi Disini Di Daniel Pasal 9 Ayat 24 Dikatakan Untuk Melenyapkan Kefasikan Untuk Mengakhiri Dosa Untuk Menghapuskan Kesalahan Dan Untuk Mendatangkan Keadilan Yang Kekal Untuk Menggenapkan Penglihatan Dan Nabi Dan Untuk Mengurapi Yang Maha Kudus Hal Pertama Yang Harus Terjadi Adalah Dosa Kita Itu Harus Diampuni Dan Harus Dihentikan Harus Diakhiri Dosa Itu Sebelum Kita Bisa Menerima Keadilan Yang Kekal Materai Tuhan Nubuat Tuhan Firman Akhir Zaman Dan Berkat Berkat Yang Tuhan Telah Siapkan Untuk Kita Hari Pendamaian Ini Juga Adalah Hari Dimana Musa Turun Berapa Kali Musa Naik Gunung Sinai Ini Yang Kedelapan Kali Musa Turun Dari Gunung Sinai Dengan Dua 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 Loh Batu Yang Kedua Set Terakhir Oleh Karena Itu Ini Adalah Firman Yang Diberikan Kepada Kita Ditulis Di Dalam Loh Batu Hati Kita Yang Akan Tetap Ada Sampai Akhir Ini Adalah Hari Dimana Kita Menerima Pengampunan Dosa Ingat Dua Loh Batu Yang Pertama Itu Kan Dipatahkan Dihancurkan Karena Dosa Mereka Dan Mereka Bertobat Dan Bertobat Dan Akhirnya Di Loh Batu Loh Hati Mereka Yang Sudah Bersih Sudah Bertobat Tuhan Tulis Lagi Firmannya Yesus Kan Datang Satu Kali Untuk Kita Tetapi Kita Menghancurkan Dia Karena Dosa Dosa Kita Tetapi Karena Darah Yesus Dan Kuasa Pendamaian Dari Darah Yesus Dia Membersihkan Kita Dan Sekarang Kita Menantikan Untuk Yang Kedua Kali Dia Datang Dan Mengirim Firman Kepada Kita Jadi Ini Menunjuk Kepada Hari Di mana Roji Watubu Kita Akan Disempurnakan Sekali Lagi Seperti Yang Ditulis Di 1 Tesalonika Pasal 5 Ayat 17 Sampai 19 Dan Kita Akan Menerima Penyelamatan Yang Penuh Di Hari Ucapan Syukur Ini Semoga Kita Semua Bisa Merayakan Percaya Bahwa Ini adalah Hari Di mana Tuhan Telah Mengampuni Semua Dosa Kita Kita Bilang Bahwa Masalah Kita Semua Kekuatiran Kita Kita Udah Buang Tadi Apakah Kita Masih Ada Itu Dalam Diri Kita Mari Kita Percaya Tuhan Ampuni Dosa Saya Dan Semua Masalah Saya Saya Percaya Akan Hilang Mari Kita Jangan Hanya Percayanya Secara Pasif Tapi Kita Harus Proaktif Untuk Percaya Artinya Kamu Tuhan Sudah Kasih Kepada Kamu Kuasa Dan Otoritas Untuk Bisa Mengusir Kegelapan Dan Masalah Itu Kekuatiran Itu Dan Bahkan Dosa Dan Apapun Yang Kita Kecanduan Melalui Firman Tuhan Beda Beda Di Saat Kita Secara Pasif Saya Berharap Tuhan Menghapus Dosa Ini Atau Menghilangkan Masa Ini Dibandingkan Dengan Saya Dikasih Kuasa Untuk Mengalahkannya Saya Dikasih Otoritas Untuk Perintahkan Dosa Saya Untuk Pergi Dan Tolong Percaya Kamu Diberikan Otoritas Dan Kuasa Untuk Mengalahkan Dosa Kamu Amin Yang Terakhir Hari Raya Pondok Daun Imamat 23 Ayat 33 Sampai 43 Ini Harus Dipelihara 7 hari Setelah Tanggal 15 Bulan 7 Bulan Tishri Ini Sangat Penting Dalam Hal Penuayaan Dan Peringatan Perjalanan Padanggurun Mereka Harus Kepadanggurun Lalu Pasang Kemah Dan Diam Disitu Selama 7 Hari Untuk Mengingat Hari-hari Di Padanggurun Untuk Mengingat Bagaimana Pekerjaan Penyelamatan Tuhan Dilakukan Dulu Dan Mereka Ingat Bagaimana Tuhan Membelah Laut Merah Dan Kirim Mana Turunkan Mana Membelah Sungai Dan Pekerjaan Pekerjaan Penebusan Tuhan Mereka Ingat Itu Semua Dan Hari ini Setelah Kebaktian Dua hari Setelah ini Kita semua Juga akan Ke Padanggurun Yang disebut Dezaru Retret Dan kita akan Berkema disitu Bersama-sama Untuk beberapa hari Kemahnya Dicebut Sands Dan kita akan Berdiam disana Dan Mengingat Semua yang Tuhan telah Lakukan Dan saya Berdoa Seperti Tadi Pernah Tuhan Berdoa Agar itu Itu akan Menjadi Waktu Dimana Kita Terima Berkat Yang Sangat Luar Biasa Saat Kita Bisa Menjadi Lebih Dekat Satu Dengan Yang Lain Dan Menjadi Satu Dan Saya Berdoa Ini Akan Menjadi Waktu Dimana Kita Terima Berkat Pondok Daun Disana Ini adalah Hari Umat Israel Membangun Pondok Daun Itu Sesuai Dengan Instruksi Musa Yang Musa Telah Menerima Di Gunung Sinai Jadi Di Hari Pondok Daun Ini Mereka Mulai Bangun Kemah Suci Dan Ini Minggu Yang Sama Juga Dimana Raja Salomo Itu Membangun Bait Suci Dan Memberi Persembahan Pentabisan Ketuhan Dua Tawari Pasal 7 Ayat 1 Sampai 10 Sangat Menarik Kan Hari Raya Pondok Daun Hari Raya Kemah Suci Membangun Kemah Suci Membangun Bait Suci Itu Semuanya Berhubungan Dengan Hari Ini Maka Siapa Bait Suci Sejati Yesus Kristus Adalah Bait Suci Sejati Dan Sangat Luar Biasa Untuk Untuk Sadar Apa Yang Yesus Lakukan Di Hari Raya Hari Raya Ini Waktu Pasca Yesus Dilahirkan Di Minggu Itu Yesus Disalipkan Pun Di Pasca Dan Ada Satu Pasca Lagi Yesus Masuk Ke Bait Suci Dan Membersihkan Bait Suci Itu Dia Kasih Tahu Kepada Mereka Hancurkan Bait Suci Ini Saya Akan Membangun Ulang Dalam Tiga Hari Yang ketiga Dan Di Hari Raya Lain Hari Raya Pondok Daun Tuhan Yesus Datak Ke Bait Suci Lagi Dan Hari Hari Raya Ini Adalah Bayangan Dari Yesus Kristus Jadi Di Dalam Hidup Kita Di Jaman Kita Juga Dan Di Hari Raya Ini Hari Raya Pondok Daun Tidak Ada Persembahan Dosa Yang Diberikan Kenapa Karena Hari Pendamaian Baru Lewat Kan Baru Baru Berapa hari Sebelumnya Jadi Udah Nggak ada Dosa Lagi Ini Adalah Hari Dimana Kita Udah Nggak Ada Dosa Lagi Dan Ini Menunjuk Kepada Hidup Kita Nanti Di Kema Yang Kekal Yang Kita Sebut Yerusalem Kita Akan Berdiam Disitu Selama Lemanya Jadi Doa Saya Di Tiga Hari Yang Kita Di Dizaru Itu Di Retret Kita Mengalami Yerusalem Baru Amin Dimana Tidak Ada Khawatir Lagi Tentang Dosa Bisa Doa Bersama Saya Agar Bisa Kita Diretret Kita Menerima Hal Itu Tau Nggak Apa Yang Terjadi Di Hari Raya Ponokdaun Hal Utama Yang Terjadi Di Jaman Umat Israel Hal Utama Yang Terjadi Adalah Ajaran Firman Tuhan Saya Dengar Melalui Beberapa Orang Orang Bilang Oh Ini Retret Harusnya Kan Fun Dan Relax Kok Begitu Banyak Pendalaman Alkitab Kita Tidak Merencanakannya Seperti Itu Tapi Akan Ada Tujuh Pendalaman Alkitab Dan Juga Kebaktian Pembukaan Dan Penutup Tetapi Hari Raya Ponokdaun Hari Hari Kudus Tuhan Yang Terutama Yang terjadi Adalah Pemberitaan Firman Tuhan Jadi Kita Merayakan Dalam Firman Tuhan Jadi Kita Akan Belajar Untuk Meraya Dan Untuk Bersuka Cita Dalam Firman Tuhan Dan Jangan Takut Firman Tuhan Pasti Bagus Karena Bukan Sayang Kotbah Dan Kita Akan Ada Firman Nisak Luar Biasa Yang Disampaikan Disana Dan Kalian Harus Mengatakan Amen Kalau Percaya Pengkotbahnya Ada Disini Setelah Itu Akan Dikatakan Ada Hukuman Untuk Orang Yang Tidak Merayakannya Zakaria 14 17 Ayat 19 Itulah Hukuman Dosa Mesir Dan Hukuman Dosa Segala Bangsa Yang Tidak Datang Untuk Merayakan Hari Raya Ponok Daun Tapi Orang Yang Tidak Ikut Retret Tidak Hukuman Itu Bukan Maksudnya Saya Tetapi Saya Berdoa Lain Kali Kalian Akan Ikut Tetapi Akan Pasti Ada Berkat Untuk Orang Orang Yang Ikut Yang Hadir Kenapa Tuhan Mengatakan Akan Ada Hukuman Untuk Orang Yang Tidak Merayakan Hari Ini Karena Ini Adalah Hari Ya Dan Bayangan Dari Hari Kita Masuk Yerusalem Baru Jadi Kalau Kita Nggak Bisa Masuk Hari Ke Yerusalem Baru Kita Akan Dimana Kita Pasti Dihukumkan Pasti Terima Hukuman Berarti Kita Ada Di Sisi Yang Lain Jadi Kepentingan Penebusan Dari hari-hari raya Tishri Itu apa Yang pertama Hari-hari ini Menunjuk Awal dan akhir Alpha dan Omega Ini Adalah Permulaan Hari Raya Dan Akhir Dari Panen Jadi Permulaan Dan Panen Dan Hari Tuayan Hari Tuayan Itu hari Akhir Itu menunjuk Kepada Hari Penghakiman Akhir Dari Semua Tuayan Dan Ini Sangat Spesial Kepada Orang Yahudi Karena Ini Di bulan Ketujuh Dan Ini Termasuk Hari Damai Hari Pendamaian Jadi Itu adalah hari Dimana Semua Dosa Kita Itu Diakhiri Dan Tahun Tahun Sabat Tahun Sabat Dan Yobel Mulai Dengan Bulan Ini Juga Jadi Ini Adalah Tanda Permulahan Tahun Sabat Dan Yobel Berkat Dari Tahun Sabat Dan Yobel Adalah Tuhan Itu Kasih Kita Tiga Kali Lipat Tuayannya Dan Orang Budak Hamba Itu Dibebaskan Dan Semua Utang Kita Diampuni Saat Ini Bukan Tahun Sabat Bukan Yobel Tetapi Kalau Kita Percaya Hari Dimana Kita Terima Yesus Dalam Hati Kita Hari Hari Kita Mulai Hidup Kita Dalam Yesus Kristus Tidak Penting Kita Sudah Ke Gereja 30-40 Tahun Hari Dimana Kita Dengan Sadat Menerima Yesus Kristus Di Dalam Hati Kita Dan Mulai Berjalan Bersama Yesus Itulah Tanda Awal Dan Saya Percaya Di Saat Itu Tuhan Tuhan Akan Mengampuni Semua Dosa Kita Tuhan Akan Membebaskan Kita Dari Kegelapan Dari Kuasa Kegelapan Dan Bahkan Semua Kecanduan Kita Dosa Kita Masalah Kita Tuhan Akan Hapus Semuanya Mari kita Berdoa Di saat Kita Merayakan Hari Ucapan Syukur Kita Bahwa Berkat Berkat Ini Semua Diberikan Kepada Kita Sekarang Sebagai Kesimpulannya Untuk Merangkumkan Tiga hari Itu Tiga hari Itu Apa Di bulan Tisri Hari Raya Serunai Meniup Serunai Hari Pendamaian Lalu Yang ketiga Adalah Hari Raya Pondok Daun Ya kan Jadi Tiga hari Ini Menunjuk Kepada Kita Apa Yang harus Terjadi Di dalam Kehidupan Iman Kita Di saat Kita Hidup Di Akhir Zaman Ini Hari Meniup Serunai Kita Harus Mendengar Suara Sengkelkala Kita Harus Mendengar Firman Tuhan Disampaikan Suara Serunai Ini Kita Harus Mendengarnya Dan Kita Harus Datang Dan Berkumpul Seperti Kita Ada Pendalaman Alkitab Khususus Di hari Jumat Kalian Udah Dengarkan Suara Serunai Itu Tapi Kalian Dateng Tidak Berkumpul Kita Ada Pesan Pesan Khusus Yang Akan Disampaikan Di Retret Ini Adalah Suara Suara Serunai Suara Bunyi Sang 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 Kala Aslinya Akan Didengar Di Hari Hari Khusus Itu Maka Kita Harus Muncul Di Tempat Yang Tuhan Tunjuk Untuk Menerima Pesan Itu Kalau Kita Terima Pesan Itu Itu Adalah Hari Pendamaian Dosa Kita Akan Dihapus Tanpa Menerima Firman Dosa Kita Nggak Bisa Diampuni Tidak Bisa Dihapus Dan Hanya Setelah Kita Menerima Firman Dan Dosa Kita Di Akhiri Baru Kita Bisa Masuk Ke Kema Kekal Yang Disebut Yerusalem Baru Wahyu 21 Ayat 1 Sampai 4 Saya Cuma Baca Ayat 3 Di Disana Lalu Aku Mendengar Suara Yang Nyaring Dari Takta Itu Jadi Suara Yang Nyaring Itu Suara Sangka Kalah Suara Itu Berkata Lihatlah Kemah Allah Ada Di Tengah Tengah Manusia Dan Ia Akan Diam Bersama Sama Dengan Mereka Mereka Akan Menjadi Umatnya Dan Ia Akan Menjadi Allah Mereka Dan Setelah Masuk Apa Yang Terjadi Dan Ia Akan Menghapus Segala Air Mata Dari Mata Mereka Dan Maut Tidak Akan Ada Lagi Tidak Akan 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 Lagi Perkabungan Atau Ratat Tangis Atau Duka Cita Sebab Segala Sesuatu Yang Lama Itu Telah Berlalu Satu Korintus Pasal 15 Ayat 51 Sampai 52 Dikatakan Sesungguhnya Aku Menyatakan Kepadamu Suatu Rahasia Kita Tidak Akan Mati Orang-orang Mati Akan Dibangkitkan Dalam Keadaan Yang Tidak Dapat Binasa Dan Kita Semua Akan Diubah Jadi Ini Adalah Hari Kita Akan Diubah Hari Ubah Seperti Di Daniel Pasal 9 Disitu Bicara Mengenai 69 Minggu Pertama Mesiasi Tuhan Datang Dan Yang Diurapi Itu Akan Dihentikan Menurut Hari Raya Itu Adalah Hari Pasca Dan Di Saat Yesus Bangkit Dan Naik Ke Surga Mereka Tunggu 10 Hari Lagi Hari Ke 50 Setelah Hari Kebangkitan Itu Adalah Hari Pantekosta Dimana Rokudus Itu Turun Jadi Itu Musim Yang Kedua Itu Adalah Hari Raya 7 Minggu Dan Hari Raya Panen Hari Raya Tuayan Itu Sama Dengan Hari Pantekosta Satu Ada Gap Jadi Di Dalam Kita Tanam Pun Ada Saat Gap Untuk Tunggu Setelah Itu Minggu Terakhir Di 70 Minggu Itu Dimana Firman Tuhan Itu Disampaikan Untuk Membuat Sebuah Perjanjian Untuk Mengakhiri Dosa Dan Akhirnya Tuhan Itu Akan Membawa Kita Ke Surga Saya Semu-sungu Berdoa Agar Ini Akan Menjadi Hari Ucapan Syukur Dimana Kita Akan Terima Tiga Berkat Ini Berkat Serunai Berkat Pendamaian Dan Berkat Menerima Kemah Yang Kekal Amin Mari kita Doa Tuhan Allah Bapak Kami Mengucap Syukur Engkau Telah Berikan Kepada Kami Waktu Ini Untuk Mengingat Hari Ucapan Syukur Yang Asli Dan Bapak Kami Mengucap Syukur Untuk Firman Kami 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 Mengucap Syukur Untuk Dara Yesus Kristus Yang Telah Mendamaikan Dosa Kami Dan Bapak Kami Mengucap Syukur Untuk Janji Janji Kemah Yang Kekal Di Yerusalem Baru Bapak Bantu Kami Untuk Bisa Menjawab Bereaksi Kepada Suara Seruna Itu Dan Bantu Kami Dengar Firman Dan Agar Firman Menghasilkan Buah Bapak Hari Ini Kami Membawa Banyak Macem Buah Buah Yang Dengan Ucapan Syukur Dengan Penginjilan Buah Buah Seperti Itu Pujian Dan Doa Bapak Kami Doa Engkau Akan Menerima Buah Buah Rohani Kami Dan Terima Juga Rasa Syukur Kami Bantu Kami Bisa Merayakan Dengan Mengetahui Bahwa Semua Dosa Kami Telah Dihapus Bahkan Semua Masalah Kami Ada Di Tangan Engkau Dan Kami Percaya Engkau Akan Menyelesaikan Masalah Itu Untuk Kami Semua Bantu Kami Memiliki Iman Seperti Itu Dan Di Saat Kami Merayakan Bantu Akarnamamu Dimuliakan Dan Agar Engkau Hanya Engkau Menerima Kemuliaan Itu Terima Kasih Untuk Kasih Karuniamu Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Doa Dengan Ucapan Syukur Amin Mari Kita Beri Kemuliaan Kepada Tuhan Dosen Terima Sard Sard Terima Terima kasih.